match pertama antara Wan melawan doyok disini dua Legends kita yang masing-masing mempunyai role jungler pada masanya seperti biasa Wan hanya farming saja dan begitu juga dengan doyok sama-sama menggunakan retrisawi sini kita lihat doyok mengamankan buff birunya akan langsung saja pantam eksekusi dilakukan masih disini dari dengan sebuah tonrosor seorang doyok doyok tetap kena terus memikirkan seorang wan retribusnya sudah lakukan kepada seorang doyok dipaksakan apakah disini wan akan lakukan gerakan tambahan memaksakan panggilan tonros masih bisa dihindari oleh kedua player cukup ganas permainan dari seorang wan ingin mendapatkan satu buah kill ke arah seorang doyok disana doyok dicoba untuk diganggu recallnya sementara itu wan lebih memfokuskan diri untuk melakukan invasi terhadap jungle yang dimiliki seorang doyok terutama di purple buff yang disini kita lihat wan pantam eksekusi saya dikeluarkan untuk mengamankan seorang doyok retribusnya diamankan oleh seorang wan disana cukup on point wan kini coba untuk melakukan lagi invasi terhadap jungle yang dimiliki seorang doyok retribusnya dikeluarkan oleh seorang doyok untuk mengamankan sebuah jungle nya pantam eksekusi masih belum connect disana wan memaksakan hit terhadap doyok dan akhirnya wan dengan stack pasif panggilan yang cukup baik tadi berhasil menembangkan seorang doyok yang memaksakan tidak mau recall dan lebih memilih untuk melakukan satu buah kontes lagi tadi di arah purple buff kini wan mendapatkan keuntungan dari sisi farmingan dan juga sisi gold telah mendapatkan satu buah kill terhadap doyok hal ini tentu menjadi early game yang cukup buruk dari bagi seorang doyok doyok mencoba untuk melakukan clear terhadap minion mid disana sementara itu wan mencoba untuk mengamankan purple buff nya terlebih dahulu doyok sudah mengambil satu buah little wonderer mencoba bergerak ke sisi orange buff nya kita lihat disini wan mencoba untuk melakukan invasi terhadap jungle memiliki seorang doyok dipaksakan saja sepertinya kombinasi yang cukup baik dari seorang wan ton rose digabungkan dengan satu buah retribution hingga sekarang sudah mendapatkan satu buah black of heptasis kini wan berusaha untuk melakukan kontes lagi sepertinya dan lebih memilih melakukan clear minion mid terlebih dahulu sebelum melakukan kontes di sisi purple buff yang dimiliki oleh seorang doyok disana wan coba untuk memaksakan mengambil satu buah jungle berupa purple buff yang dimiliki oleh seorang doyok doyok lebih memilih untuk melakukan farmingan disisi kelomang atas sepertinya disana wan lebih memilih tidak agresif menuju pergerakan doyok namun lebih memilih untuk melakukan farming terlebih dahulu sudah mendapatkan pola farming yang cukup baik dari seorang wan telah mengamankan satu buah warrior boots disana kini doyok melakukan recall terlebih dahulu karena tidak mendapatkan purple buff cukup boros penggunaan mana dari seorang lancelot wan kini melakukan satu buah penyerangan terhadap sebuah turtle disana wan langsung saja ingin memaksakan untuk mendapatkan satu buah turtle disana tanpa ada kontes seperti dari seorang doyok doyok lebih memilih defensif perbedaan dua level cukup berarti disini doyok baru saja mengamankan satu buah hunter strike disana kemudian daripada itu wan ingin mengamankan purple buffnya terlebih dahulu sementara itu doyok lebih mencoba untuk melakukan objektif gaming lagi sembaring menunggu purple buff yang dia miliki pantai execution saja tadi sudah dikeluarkan informasi apakah dia dapatkan seorang wan disini kita lihat invasi ke sisi red buff yang dimiliki oleh seorang doyok kini wan mencoba untuk melakukan invasi lagi dan lagi retribution masih bisa dihamatkan oleh seorang doyok pantai execution konek kepada seorang doyok terus konek lagi kombinasi tadi pangcet yang sangat baik dari seorang wan dan dikombinasi dengan basic attack akhirnya doyok pun harus pulang ke basenya kembali sudah dilakukan satu buah emote dari seorang wan tadi cukup baik permainan dari seorang wan cukup agresif dengan kombinasi skill yang cukup apik tadi diperlihatkan kini wan mencoba untuk melakukan clearing di sisi minion mid terlebih dahulu kita lihat wan sudah melakukan clearing dan mencoba untuk melakukan invasi terhadap purple buff yang dimiliki seorang doyok akankah disini pantai execution masih bisa diselamatkan buffnya oleh seorang doyok menggunakan tone rose dan juga dikombinasikan dengan satu buah retribution disini doyok cukup on point retributionnya disini mencoba untuk melakukan farming lagi untuk menyamakan sisi goldnya sulit untuk bagi doyok membalikkan keadaan di match kita ini karena doyok sudah mulai tertinggal hampir terpaut seribu gold lebih kini wan sudah mengamankan satu buah hunter strike dan menuju untuk melakukan pengambilan purple buffnya sendiri sementara itu doyok sudah mulai diketahui langsung saja recall setelah melakukan pencurian terhadap satu buah buff orange atau buff merah yang dikisah oleh seorang wan kini wan lebih memilih untuk melakukan satu buah turtle namun terlihat dari observer disana kini doyok melakukan kontes pantai execution tidak connect tone rose yang masih bisa diamankan oleh seorang wan kini doyok melakukan tone rose masih bisa saling connect namun disini doyok lebih memilih untuk melakukan mundur saja ke sisi namun cukup berbahaya dari seorang wan dive in ke turret yang bisa saja tadi melakukan satu gerakan tambahan yang membuat seorang wan menjadi rugi namun disini wan masih bisa mundur dengan menggunakan tone rose dan juga punchernya lebih melakukan clearing minion di arah mate cukup berbahaya darah yang tinggal setengah doyok masih full patai execution connect dari seorang doyok tone rose masih bisa diamankan oleh seorang cukup berbahaya bagi seorang wan apakah disini wan bisa mendapatkan satu buah poin namun ternyata doyok menggunakan tone rose yang sangat baik untuk menghindari basic attack yang dimiliki oleh seorang wan akhirnya doyok bisa melakukan comeback sepertinya disini kita lihat tersisa 18 detik untuk wan bangkit kembali doyok memanfaatkan kesempatan tersebut apakah disini doyok bisa menamatkan dua turret di sisi mate ketika tidak mendapatkan turret maka doyok akan tetap kalah karena terpaut kill yang masih kurang doyok harusnya melakukan satu buah serangan di arah mate namun lebih memilih untuk melakukan farming karena walaupun doyok berhasil melakukan satu kill dan mendapatkan satu turret disini wan unggul karena sudah mendapatkan dua kill dan juga mendapatkan satu buah turret disini saat ini wan mencoba untuk melakukan farming kembali tanpa adanya purple buff disana doyok semakin beringas mencoba untuk menggandakan keunggulannya mencoba untuk melakukan objektif gaming lagi disini lakukan satu buah penyerangan di arah mate seperti disini bertemu seorang wan pantai peksikusian masih bisa dihindari oleh seorang wan tonros connect kepada seorang wan doyok sudah mengeluarkan satu buah retribusennya yang cukup berbahaya tadi tonros masih bisa dihindari oleh seorang doyok tadi dari seorang wan kini doyok cukup berbahaya tidak memberikan retribusen dan langsung saja tonros dari seorang wan connect kepada seorang doyok satu kosong untuk seorang wan yang mencoba untuk melakukan